Kapal Royce 1 milik PT. DLB terbakar pada Sabtu kemarin 6 Mei 2023 saat akan menyeberang dari Pelabuhan Merak ke Pelabuhan Bakahudi di Lampung. Meski tidak ada korban jiwa, namun korban ini harus dievakuasi dengan cara yang dramatis terhadap 304 penumpang yang ada di dalamnya. Lalu bagaimana sebenarnya kronologi dan apa penyebab terbakarnya kapal ini? Kita akan bahas selengkapnya. Di grafis yang pertama pemirsa, kita akan melihat rute dari kapal KMP Royce 1 yang terbakar ini. Titiknya tepat berada di kawasan Selat Sunda. Kalau kita lihat, ini seharusnya dia berangkat dari Merak menuju ke arah Bakahudi. Namun, sekitar 40 menit dalam perjalanan, tepatnya di sekitar Pulau Tempurung, kapal ini harus terbakar. Dan disinilah airnya berhenti dan juga membutuhkan pembantuan untuk dapat menyevakuasi dari kapal tersebut. Lalu bagaimana kronologi yang sebenarnya terjadi? Kami mencatat bahwa ini pertama kali KMP Royce dilaporkan oleh sejumlah kapal feri lainnya. Melihat kumpulan asap di KMP Royce sekitar pukul 14.50 waktu Indonesia bagian Barat. Ini pertama kali terlihat adanya asap dan juga diduga terjadi kebakaran. Dan benar saja, karena pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, KMP Royce ini meminta bantuan. Memberikan sinyal untuk meminta pertolongan pada kapal-kapal lain yang ada di sekitarnya. Karena kebakaran api semakin besar dan para penumpang harus diselamatkan. Dan barulah di pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat, evakuasi ini mulai berdatangan. Ada beberapa kapal. Mulai dari kapal TB Martavinyutoba datang menyelamatkan penumpang. Lalu datang lagi ada kapal TB Martagrin dan juga TB Gunung Santri untuk ikut membantu memadamkan api dan juga proses evakuasi. Di jam ini juga pemirsa, ada sejumlah kapal lain yang datang yakni mulai dari tugboat milik BPBD Banten yang mengikuti proses evakuasi dan juga memadamkan api. Kemudian setelah berjibaku dengan api, barulah pada pukul 19.21 waktu Indonesia bagian Barat, beberapa jam setelahnya, evakuasi dari seluruh penumpang berhasil dilakukan. Dan sekitar 40 menit kemudian, barulah ini api yang semula ini membakar dari kapal KMP Royce berhasil dipadamkan dan tinggal menuju sampai dengan proses pendinginan. Lalu yang menjadi menarik adalah terkait dengan manifest dari penumpang yang berada di dalam kapal tersebut. Karena setelah proses evakuasi dilakukan, ada perbedaan dan juga kejanggalan terkait dengan penumpang ini. Di mana data awal yang dikeluarkan atau diumumkan oleh Polda Banten, penumpangnya adalah sebanyak 140 penumpang yang ada di dalam manifest KMP Royce 1. Tapi setelah dievakuasi, PT ASDP mengupdate bahwa penumpang yang ada ini adalah sebanyak 456 penumpang. Ini versi dari PT ASDP. Dan baru saja kami dapatkan informasi di pagi hari ini. Diupdate kembali oleh Badan Pengelola Transportasi Darat atau BPTD Banten bahwa penumpang totalnya sebenarnya adalah sebanyak 304 penumpang. Ditambah dengan ada 32 kru kapal. Ini merupakan data yang begitu simpang siur karena mulai dari tadinya ada 140, berubah menjadi 456, dan kini diupdate kembali menjadi 304 penumpang. Tentunya ini masih diperlukan lagi. Mengapa ada perbedaan data dari manifest penumpang? Dan setelah proses evakuasi dan juga penelusuran dilakukan, ada beberapa fakta yang kita temui berkait dengan terbakar KMP Royce ini. Yang pertama, meskipun ada ratusan korban, namun diketahui tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun ada beberapa korban yang harus dirawat secara intensif di rumah sakit. Kemudian nantinya kapal yang sudah terbakar ini yang tidak jadi menuju ke Bagahunir, misalnya akan dievakuasi, membutuhkan alat berat, karena nanti akan dibawa kapal ini menuju ke Pelabuhan Merak Banten untuk dapat melihat bagaimana lebih mudah penyelidikannya juga dilakukan oleh pihak dari KNKT. Dan seperti yang tadi sudah saya katakan, bukan hanya Pelabuhan Banten saja yang akan melakukan penyelidikan, namun juga nanti KNKT akan turun langsung untuk melihat apa yang menjadi penyebab kebakaran utama. Namun ada dugaan yang begitu kuat, bahwa api ini pertama kali berasal dari bus yang berpelat merah yang ada di dalam kapal tersebut. Yang dikatakan bahwa saat itu dalam keadaan hidup sehingga ini memantik api sehingga terjadi kebakaran di dalam kapal saat kapal sudah berlayar yang seharusnya tidak boleh ada kendaraan hidup di dalam kapal ketika kapal sudah mulai berlayar.